hari ini mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sejumlah orang yang mewakili korban pencabulan yang dilakukan pemilik dan pengurus Panti Asuhan di Kunciran Indah Tangerang hari ini mendatangi kantor KPAI Jakarta. Mereka meminta perlindungan serta mengadukan kasus pencabulan terhadap penghuni Panti Asuhan Darussalam Anur. Hingga saat ini jumlah korban yang terdata sudah mencapai 25 orang. Pemilik serta pengasuh Panti Asuhan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Stephanie Wijaya dan Juru Kamera Rangga Samudera di kantor KPAI. Selamat sore Stephanie, apa yang menjadi isi pertemuan antara perwakilan keluarga korban dengan KPAI? Baik, selamat sore Wilson dan juga pemirsa BTV. Memang benar pada hari ini pelapor sekaligus saksi begitu dari kasus pelecehan seksual di Yayasan Panti Asuhan Darussalam Anur Tangerang mendatangi kantor KPAI untuk bertemu dengan pihak KPAI. Dan memang tadi pertemuan ini berlangsung selama 2 jam begitu. Dan tadi setelah pertemuan berlangsung kemudian dari pihak KPAI dan juga perwakilan dari pelapor dan juga saksi ini memberikan pernyataan kepada media. Dan memang salah satunya dari komisioner KPAI, Dian Sasmita, mengatakan bahwa kasus ini merupakan perhatian dari KPAI dan juga memang tidak ada satupun kasus kekerasan seksual yang dibiarkan. Dan dari KPAI sendiri ini mengawal begitu agar pelaku ini diberikan hukuman yang maksimal. Dan tidak hanya itu juga KPAI juga memastikan bahwa korban dari kekerasan seksual ini mendapatkan hak-haknya terkait dengan khususnya dalam kasus ini. Dan memang tidak hanya itu juga tadi berdasarkan pertemuan begitu Wilson dan juga pemirsa BTV ada perwakilan dari saksi kemudian juga orang tua kemudian donatur yang sebanyak 3 orang ini menceritakan begitu bagaimana awal mula kasus ini terjadi. Mulanya memang kasus ini diceritakan oleh salah satu korban begitu yang dimana korban ini keluar dari panti asuhan tersebut dan juga baru menceritakan terjadi kasus kekerasan seksual dan hal tersebut diceritakan pada Juli 2024 dan saat itu dari pihak orang tua asuh sekaligus donatur dari panti asuhan ini kemudian bergerak untuk melaporkan kasus ini ke pihak yang berwajib dan dari situlah memang didapatkan surat untuk visum dan juga membuktikan begitu. Dan juga tadi kami mendapatkan informasi Wilson dan juga pemirsa BTV hingga saat ini total korban mencapai 41 orang dan dari korban 41 orang itu tidak hanya korban 41 orang tersebut juga dan saat ini polisi sudah menetapkan 3 tersangka dan tidak hanya itu juga 3 orang lainnya akan dilaporkan begitu ke pihak yang berwajib oleh orang tua asuh dan juga para donatur ini. Wilson. Baik Stephanie, total korban sudah lebih dari 40, adakah kemudian pendampingan yang akan dilakukan KPAI supaya anak-anak ini tidak trauma untuk menjalani hidup ke depannya? Baik Wilson, memang dari ke 41 korban ini sudah ada sebanyak 22 begitu yang didata ada juga ada sebanyak 12 orang begitu yang sudah di yang sudah berada di dinas sosial dan memang dari puluhan korban ini begitu KPAI juga terus mengawal memang agar para korban ini mendapatkan hak-haknya. dan tidak hanya itu juga Wilson setelah para orang tua asuh sekaligus juga donatur dari pantai asuhan ini setelah bertolak ke kantor KPAI ini juga akan bertolak ke kementerian PPA begitu untuk memang mendapatkan pendampingan lebih lanjut terhadap korban-korban pelecehan seksual ini. Pesan kembali ke Anda. Baik, terima kasih atas informasinya. Rekan Stephanie Wijaya dan juga Rangga Samudera selamat bertugas kembali teman-teman. Rangga Samudera selamat menikmati.